Hai, selamat datang di kota Bern. Kota Bern adalah merupakan ibu kota dari negara Switzerland. Dan ini dia beberapa fakta menarik tentang kota Bern yang merupakan ibu kota yang kaya sejarah dan jadi situs warisan UNESCO. Bern adalah ibu kota kanton Bern dan jadi ibu kota negara Swiss sejak tahun 1848 dan merupakan kota terbesar yang keempat di Swiss dengan penduduk sekitar 130 ribu jiwa. So guys, selamat datang di kota Bern. Dan sekarang kita lagi ada di kota Bern. Dan kota Bern ini adalah salah satu kota tua di Swiss, ya kan? Kemudian setelah dari Bern kita baru akan ke Interlaken, guys. Dan di sana kita akan menghabiskan waktu 2 malam ya di Interlaken, guys. Dan ini adalah Zitlock, Menara Jam yang menjadi ciri khas kota yang dijuluki sebagai kota tua Bern dan termasuk situs warisan dunia. Ya, this is for your information. Mungkin kalian sudah pada tahu bahwa kota Bern ini adalah merupakan apa? Ibu kotanya Switzerland. Wow, pintar sekali. Ayo diceritakan, ngapain aja kita akan di sini dan berapa lama kita akan berada di kota Bern ini? Iya, kita landing di sini sekitar 1,5 jam. Dua foto-foto ya. Dan nice tour tempat ini. Dan kita akan lanjut lagi ke kota Interlaken. Kita akan stay di sana selama 2 malam. So guys, enjoy Bern ya. Enjoy kota Bern yang merupakan kota administratif dari si The Garas News ini, guys. Alright, sekarang kita kelilingan di kota Bern ini. And you know what? Ini tuh kotanya cantik banget ya. Dan yang harus kalian tahu tentang kota Bern ini, di tahun 1983, kota Bern menjadi situs warisan dunia UNESCO. Yo guys, kita jajan ice cream. Eh, mampu-mampu udah bantuan masalahnya, Pak. Iya, Pak. Hi guys, kita lagi menikmati ice cream yang tidak enak ini. Ya, omlan nggak enak ya. Enak sih. Tapi... Bern merupakan pusat kota yang terdapat kompleks bangunan abad pertengahan yang masih utuh dijaga. Dan ini guys, ini tuh ya, bener-bener kotanya tuh cantik banget. Bener-bener estetik banget. Bener-bener yang klasik banget gitu loh, guys. Dan finally, gue lihat sungai Ara. Oh my God, sungai tuh cantik banget. Airnya tuh biru banget, guys. Meskipun Bern merupakan ibu kota negara, tapi kotanya itu relatif lebih kecil, guys, dibanding ibu kota negara lainnya. Dan Bern merupakan arsitektur yang memikat dengan bangunan-bangunan bersejarah yang indah, guys. Selamat menikmati kota Bern. Selamat menikmati.